Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bahagia rahayu sejahtera untuk kita semua Ada banyak mitos dalam perimbun mengenai beberapa hewan yang masuk ke dalam rumah Masing-masing mitos tersebut dapat menandakan sebuah firasat baik ataupun justru firasat kurang baik Salah satu contoh yang cukup populer adalah perimbun tentang lalat masuk ke dalam rumah pada malam hari Hewan lalat identik sebagai hewan yang habitatnya kotor Sehingga bisa membawa penyakit Selain itu dalam pandangan perimbun Jawa lalat yang datang ke dalam rumah bisa menandakan sesuatu hal yang kurang baik Primbon lalat masuk ke dalam rumah pada malam hari terkenal dengan mitos yang kurang baik Lalu benarkah? Primbon lalat masuk ke dalam rumah pada malam hari Mengandung suatu firasat yang kurang baik Nah, namun sebelum lanjut ke pembahasannya Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya Karena dukungan dari kamu sangat berarti bagi channel ini Terima kasih Lalat masuk ke dalam rumah pada malam hari berwarna putih Ada sejumlah Tapsiran Bahkan sebuah mitos populer dalam primbon Jawa Tentang arti hewan masuk ke dalam rumah Seperti halnya lalat Hewan satu ini Menurut primbon Jawa Mengandung arti tertentu Ada pun penjelasan yang mengenai primbon lalat masuk ke dalam rumah pada malam hari Yang berwarna putih Ternyata mengandung mitos Yang Tidak terlalu buruk Meskipun begitu Mengenai waktu lalat masuk ke dalam rumah Tidak disebutkan secara detail Sementara itu Untuk primbon lalat masuk ke dalam rumah dengan warna putih Dapat mengandung makna adanya sebuah perubahan kehidupan yang cukup besar Bahkan drastis Bagi sang pengundi rumah Mitos ini bisa menjadi pesan untuk mempersiapkan diri Atas segala kemungkinan perubahan hidup yang terjadi Lalat masuk ke dalam rumah Pada malam hari Yang berwarna hijau Tak hanya primbon lalat masuk ke dalam rumah pada malam hari Ada juga mengenai tentang mitos Arti sebuah lalat hijau Yang masuk ke dalam rumah pada malam hari Karena adanya makna lain Apabila lalat tersebut berwarna hijau Sebagai informasi Alat hijau memiliki tubuh berwarna hijau Dan ukurannya lebih besar Selain itu Pada bagian matanya Alat hijau berwarna merah Alat hijau juga bisa membawa penyakit Karena habitatnya suka hingga beri area kotor Seperti halnya sampah, bangkai, bahkan kotoran Sementara itu Kalau dilihat dari pandangan primbon Arti lalat hijau masuk ke dalam rumah Juga mengandung suatu pertanda yang kurang baik Karena pasalnya Artinya dari kitab primbon jawa Lalat hijau masuk ke dalam rumah pada malam hari Menandakan Bahwa agar sang pemilik rumah itu Lebih waspada dan berhati-hati Karena Maknanya Ada seseorang yang memiliki niat buruk Orang tersebut Berniatan buruk Ini terjadi karena rasa iri Melihat keberhasilan Pada kehidupan seseorang tersebut Sehingga akan muncul Sesuatu hal-hal yang kurang baik Yang ditimbulkan Oleh orang yang iri tersebut Mimpi tentang lalat Menurut kitab primbon jawa Setelah mengetahui primbon lalat Masuk ke dalam rumah pada malam hari Sebagai informasi tambahan Ada makna dibalik mimpi tentang lalat Mimpi tentang lalat menurut kitab primbon Ternyata dapat mengandung sejumlah tafsiran Nah 1. Arti mimpi melihat lalat putih Jika bermimpi melihat lalat putih Dapat menandakan tentang pertanda kurang baik Pasalnya Apabila bermimpi melihat lalat putih Mengandung tafsiran Tentang adanya sebuah kematian Akan tetapi yang dimaksud dengan kematian Yakni terkait gaya hidup Yang bisa berubah secara drastis 2. Arti mimpi membunuh lalat Jika bermimpi membunuh lalat Maka dapat menjadi sebuah pesan untuk kamu Bisa segera menyelesaikan masalah Yang kini tengah dihadapi Karena Mimpi ini bisa menandakan diri Kalian mencoba untuk menghindari sesuatu hal Namun ada tafsiran lain Menyebutkan bahwa arti mimpi tersebut Membunuh lalat jadi bertanda baik Yakni mendapatkan sebuah jabatan Ataupun sebuah kehormatan Soal asmara Mimpi ini juga menandakan Adanya hubungan yang positif Mimpi lalat hingga di wajah Lalat yang hingga di wajah Seperti bagian hidung Juga dapat menandakan sesuatu Karena Arti mimpi lalat di wajah Dapat menandakan adanya seseorang Yang bisa berniat buruk kepada kamu Seseorang ini merujuk pada orang Yang belum lama ini kamu kenal Ataupun orang baru Sehingga Pesan ini mengharuskan kamu Untuk kamu lebih berhati-hati Dan waspada Jika kamu bermimpi Tentang adanya lalat hingga di wajah kamu Mimpi melihat lalat terbang Arti mimpi melihat lalat terbang Ternyata mengandung pertanda buruk Karena Mimpi ini bermakna akan datangnya sebuah penyakit Penyakit ini bisa menyerang lingkunganmu Sehingga menjadi pesan untuk selalu berhati-hati Atas segala kemungkinan yang terjadi Mimpi melihat lalat hijau Arti mimpi melihat lalat hijau Ternyata dapat bermakna kurang baik juga Karena ini berkaitan dengan kondisi keuangan kamu Dimana Sang pemimpi mungkin akan mengalami kesulitan Akan keuangan Tapsir mimpi ini Tentunya menjadi sebuah pesan untuk kamu Agar kamu lebih bijak dalam mengelola keuangan kamu Nah itulah sedikit penjelasan Tentang makna dan arti Tentang lalat masuk ke dalam rumah pada malam hari Nah semoga video ini bisa bermanfaat Berguna untuk kamu Namun untuklah selalu diingat Untuk selalulah bijak dalam menerima setiap informasi Jangan lupa tersenyum untuk hari ini Semoga kita semua selalu bahagia Salam bahagia Rahayu sejahtera untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati